Pria ini hanya bisa tertunduk lesu menyesali perbuatannya saat digelandang kesatuan narkoba Polres Lampung Utara pada Rabu Siang. Pekerja buru bangunan bernama Syahroni ini ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku ditangkap oleh petugas yang kebetulan berpatroli. Karena tidak mengenakan helm, sepeda motor pelaku dihentikan. Namun pada pemeriksaan itu, pelaku menunjukkan gelagat mencurigakan sehingga petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hasilnya, dari saku celana Syahroni, petugas menemukan satu bungkus kecil berisikan sabu-sabu. Pada saat anggota Polsek sedang melakukan patroli, melihat ada satu orang yang mencurigai kemudian dilakukan contohan, dihentikan, dan dilakukan pemeredahan terhadap orang ini dan ditemukanlah barang bukti satu paket sabu yang dibungkus dalam kertas timah loko. Pelaku ditangkap polisi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Bukit Kemuning, Lampung Utara saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Kepergian pelaku ke Lampung Utara hanya untuk berbelanja narkoba sabu-sabu kepada pria berinisial H yang kini masih buron. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman lima tahun kurungan penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.